Intro Shalom Saudara Pemirsa Channel Youtube ini Saya berharap saudara dalam suasana sukacita Penuh dengan damai sejahtera Dan punya berkat daripada Tuhan Sapan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita saat ini Tertulis dalam Injil Matius Pasal yang ke-25 Ayatnya yang ke-40B Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Demikianlah pembacaan Sabda Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Saudara Injil Matius Kristus Kita masih mengingat di tahun 2019 adalah Orientasi pelayanan tahun parasiner faon HKBP Tahun berbelas kasih Tahun diakoni sosial Pada saat itu Tahun itu Begitu banyak aksi sosial yang menyentuh saudara-saudara kita yang membutuhkan Bahkan Masih nyata sampai pada saat ini Karena begitu banyak bencana Dan orang-orang yang kesulitan Ada sebuah program yang mungkin kita mengingat sampai saat ini Program tersebut bernama Potiparasian Potiparasian adalah kotak sosial Ataupun kotak belas kasih Yang memang itu menggerakkan hati jemaat Supaya Memberikan Materi Ataupun dalam bentuk uang Untuk dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan Uang itu bisa digunakan untuk mereka Yang Sedang sakit di rumah sakit Tidak memiliki cukup uang Membangun usaha mikro Menolong saudara-saudara kita yang miskin Yang tidak mampu Dan banyak lainnya Apa yang telah dilakukan saat itu Apakah masih gereja Anda lakukan sampai pada saat ini Atau Persekutuan Ataupun Persatuan marga kita Melakukan hal itu sampai saat ini Mungkin dasarnya hanya satu Aksi sosial Nah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus Orientasi pelayanan ini Memang menjadi fokus pelayanan yang tidak terbatas oleh waktu Sampai kapanpun itu harus tetap dilakukan Dan saya secara pribadi pun mengingatkan sesuai dengan firmannya Saudara harus secara terus menerus mengingat ini Sebagai perintah Tuhan Yesus Yang menjangkau semua orang Bahkan yang belum diperhatikan Sampai saat ini sekalipun Karena firmannya mengatakan Pada saat ini dikatakan Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Arah dan tujuan firman ini Adalah untuk menyadarkan saudara semua Untuk berbuat baik Tanpa mengharapkan balas jasa Untuk menunjukkan kepedulian Yang memberikan kedamaian Untuk menunjukkan perhatian Yang memberikan kebahagiaan Yesus tidak mengatakan Hanya kepada orang kaya Yesus tidak mengatakan Hanya mereka yang memiliki status sosial Ataupun yang memiliki jabatan Yesus tidak hanya mengatakan Mereka yang sudah bahagia setiap saat Tapi arah perkataan ini Untuk menyadarkan semua umat manusia Yang digaris bawahi Untuk memberikan kepada saudaraku Yang paling hina Ia hendak mengatakan kepada semua umat manusia Untuk menyingkirkan perasaan egois Ia ingin meruntukkan tembok status sosial Yang sudah ada sampai pada saat ini Bahkan selama-lamanya kita hidup Ia ingin membangun kepekaan saudara Agar kepekaan terhadap sesama Itulah yang menunjukkan Pertolongan yang nyata Oleh karena itu Saudara yang dikasih Yaitu Yesus Kristus Pertolongan Bukan hanya ketika Saudara kita pun Seseorang itu menderita Tetapi juga harus kita lakukan Dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari Kita harus menunjukkan pertolongan yang nyata Bahkan sesama kita Kawan sekerja kita Rekan sekerja kita sekalipun Kita harus menunjukkan pertolongan Agar mereka semakin dikuatkan Dan baiklah kita juga Jangan pernah lupakan Kehadiran Tuhan Yang sungguh amat berkesan Bagi setiap orang yang dijumpainya Terlebih ketika Tuhan Yesus Hadir bagi orang-orang yang termarginalkan Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Untuk membangun kebahagiaan Dan kedamaian hati Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Yesus menjadi teladan iman Dalam kata maupun perbuatan Kita dipakainya menjadi saluran berkat Bagi saudara kita Karena ada firman yang tertulis Sebab ketika aku lapar Kamu memberi aku makan Ketika aku haus Kamu memberi aku minum Ketika aku telanjang Kamu memberi aku pakaian Dan ketika aku sakit Kamu melawat aku Ketika aku di dalam penjara Kamu mengunjungi aku Berarti Keinginan Tuhan Yesus harus nyata Dan itu juga lah yang diharapkan Dalam dunia ini Dan dalam kisah para rasul 20-35 dikatakan Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu Bahwa dengan bekerja demikian Kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi Daripada menerima Saudara dikasih Yesus Kristus Selagi kita masih hidup Sudahkah yang terbaik Engkau lakukan kepada selama manusia Selagi kita masih diberikan nafas Sudahkah engkau memberikan pertolongan kepada selama kita Marilah kita merefleksikan kisah hidup ini Dengan penuh ungkapan syukur Dan lakukanlah Apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada saudara Untuk mewujud nyatakan kasihnya Setiap saat Tuhan Yesus memberkati kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu yang menyatakan kebaikan Bagi seluruh umat manusia Bahkan ketika engkau menggerakkan hati dan pikiran kami Untuk menyatakan kasih yang nyata Pada saat itulah kami merasakan Bahwa berkatmu yang telah kami terima Itu bukan semata-mata untuk diri kami sendiri Tapi untuk membangun Bahkan menolong saudara kami yang kesulitan Bukan hanya secara mati ini Tapi dalam persoalan Dan lain-lain Engkau memilih kami sebagai Umatmu Agar kami semakin mengerti Bahwa ketelenan Yesus itulah Yang harus kami tunjukkan setiap saat Berkati kami Tuhan Berkati jemaatmu dalam pekerjaan Proses belajar mereka Agar mereka selalu dipenuhi berkatian daripadamu Kau berikan rejik yang berlimpah Terlebih dalam suasana Pandemi virus corona ini Kami selalu mohon Kekuatan daripadamu Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat Karena kami tahu Engkau adalah Yesus yang maha pengampun Terpujilah namamu Dalam nama anakku Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami hidup Amin Terima kasih telah menonton!